Kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso merasa lega usai Komnas HAM menyebut ada tiga pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Jutek mengungkapkan temuan Komnas HAM ini sejalan dengan lembaga lain yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Jutek menilai pernyataan dua lembaga negara LPSK dan Komnas HAM ini merupakan rekomendasi yang serius untuk Polri. Dalam waktu dekat, lanjut Jutek, pihaknya akan terus memantau dan bertanya ke baris krim terkait laporan polisi yang sudah diajukan. Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM memastikan ada tiga pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Kesimpulan ini didapatkan setelah Komnas HAM melakukan tinjauan lapangan, meminta keterangan para terpidana dan saksi-saksi dari kasus ini. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkum HAM Jawa Barat untuk proses tahanan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.